Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan MJ Channel pada video kali ini teman-teman kita akan membahas terkait virus corona yang menjadi wabah yang sudah pandemi tidak hanya di Indonesia tetapi juga di luar negeri semua menjadi perhatian terhadap virus yang sangat satu ini karena virus ini adalah mudah menyebar dan resikonya itu sangat tinggi yaitu kematian karena itu semua mesti waspada hati-hati terhadap virus ini nah terkait virus corona ini teman-teman kalau kita melihat perkembangan demi perkembangan di Indonesia ini juga menunjukkan angka yang semakin naik jumlah orang yang terkena virus corona kita akan lihat teman-teman seberapa banyak per hari ini jumlah yang atau orang yang terinfeksi virus corona ini kalau kita baca di detek.com teman-teman data terbaru virus corona terkait Indonesia per 18 Maret 2020 pukul 7 WIB kita lihat beritanya di bawah teman-teman jumlah kasus positif virus corona di Indonesia terus bertambah kini sudah 172 kasus positif corona di Indonesia jumlah korban meninggal pun dilaporkan bertambah data terbaru COVID-19 berikut ini dihimpun dari keterangan juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 yaitu Ahmad Yuryanto yang menyampaikan keterangan lewat siang pes di Youtube-nya atau Youtube BNPB Indonesia pada hari Selasa 17 Maret 2020 sore angka positif COVID-19 pada hari Senin 16 Maret adalah 134 kasus angka positif COVID-19 yang diumumkan pada hari Selasa 17 Maret ini menjadi 172 kasus berarti ada lonjakan 38 kasus positif COVID-19 dalam sehari itu teman-teman perkembangan mengenai virus corona yang hari ini sudah mencapai 172 angka yang saya pikir juga cukup besar karena semakin hari ini semakin bertambah tetapi juga ada perkembangan kemarin ada yang juga sudah sembuh dari virus corona nah terkait itu semua teman-teman ini ada tanggapan yang cukup menarik yang disampaikan oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Kongres Partai Demokrat kemarin SPI menyinggung terhadap kasus virus corona baik di luar negeri maupun di Indonesia kalau di luar negeri Pak SPI mengatakan kurangnya koordinasi antar negara jadi karena virus corona ini lintas batas awalnya dari Wuhan China kemudian melebar ke beberapa negara termasuk Italia, Indonesia, Filipina, Singapura, Malaysia ini ada perpindahan virus dari Wuhan China tersebut nah SPI melihat ini kurang koordinasi antar negara bagaimana memutus mata rantai terkait virus ini bagaimana penyebaran ini bisa dilokalisir tidak menyebar kemana-mana karena ini kritik dari Pak SPI terhadap negara-negara yang harusnya lebih intensif menangani kasus corona itu kita lihat teman-teman berita dari Pak SPI yang disampaikan di acara Kongres Partai Demokrat ada sebuah judul yang menarik SPI minta pemerintah serius awalnya terlalu percaya diri anggap ringan corona nah teman-teman Pak SPI yang mengkritik terhadap koordinasi antar negara kini Pak SPI juga mengkritik terhadap penanganan corona yang ada di Indonesia Pak SPI menilai bahwa awalnya ini pemerintah Indonesia menganggap ringan terhadap penyebaran virus corona yang padahal kalau kita lihat sekarang ini dampaknya juga cukup signifikan ini yang dikritik oleh Pak Susilo Bambang Yudhoyono nah berikut teman-teman berita terkait Pak SPI kita lihat sebentar Presiden RI ke-6 SPI meminta pemerintah lebih serius dalam menangani pandemi virus corona covid-19 di Indonesia SPI menilai pemerintah perlu melakukan koreksi terhadap langkah penangan virus corona yang sudah dilakukan saat ini langkah yang lebih serius atau sangat serius memang diperlukan secara jujur harus saya katakan bahwa pemerintah harus melakukan koreksi perbaikan atas langkah-langkah awal yang dilakukan kata SPI yang diunggah dalam akun Facebook resminya pada hari Selasa 17 Maret 2020 ini teman-teman pernyataan yang disampaikan SPI di akun Facebooknya yang awalnya pemerintah itu menganggap ringan terhadap virus corona dan sekarang Pak SPI minta pemerintah lebih serius lagi dalam menangani kasus virus corona yang ada di Indonesia kemudian Pak SPI mengatakan lagi mungkin awalnya terlalu percaya diri overconfident menganggap ringan underestimate sementara pernyataan sejumlah pejabat saya nilai tidak tepat misleading tapi itu sudah lewat yang positif tindakan pemerintah kini makin nyata kata Pak SPI dan Pak SPI juga menyatakan teman-teman ternyata ada beberapa pejabat yang menyatakan pernyataan itu misleading jadi tidak inherent dengan kasus yang dihadapi di Indonesia tetapi itu Pak SPI mengatakan yang penting sekarang adalah tindakan nyata dalam penanganan kasus virus corona karena Pak SPI menilai jangan sampai negara-negara lain ini sudah mengalami penurunan terhadap penyebaran virus corona jangan sampai di Indonesia ini makin bertambah bertambah orang-orang yang terkena virus corona ini yang menjadi perhatian Pak SPI terhadap virus corona yang di Indonesia nah teman-teman kalau kita melihat pernyataan dari Pak SPI ini mengingatkan kita bahwa penanganan kasus virus corona yang terjadi di dalam negeri kemudian di luar negeri ini berbeda penanganannya kalau di luar negeri ada beberapa negara yang telah melakukan lockdown atau penguncian agar penanganan virus corona ini lebih mudah diatasi jadi kalau melakukan lockdown penguncian di suatu daerah atau suatu negara maka warganya itu tidak boleh keluar rumah kemudian orang luar negeri tidak boleh masuk ke negaranya dan warga negaranya tidak boleh keluar negeri ini adalah penguncian lockdown agar mata rantai terhadap penyebaran virus corona ini terputus jadi memang harus dilakukan suatu kegiatan yang tidak penting ini tidak perlu dilakukan di luar dengan mengumpulkan banyak orang seperti yang kemarin disampaikan oleh Pak SPI ketika beliau mengadakan Kongres Partai Demokrat beberapa wilayah ini sudah siap menyemarakkan kegiatan Kongres Partai Demokrat tetapi dengan kondisi negara kita terhadap kasus virus corona yang semakin bertambah maka Pak SPI mengatakan tidak perlu mengandakan Kongres yang begitu besar begitu meriah menghadirkan orang banyak dilakukanlah dengan cara sederhana karena pada prinsipnya Kongres Partai Demokrat adalah menemukan sosok pemimpin baru nahkoda baru di Partai Demokrat jadi dilakukan dengan cara sederhana tetapi intinya adalah regenerasi di Partai Demokrat nah teman-teman berbicara dengan lockdown jadi lockdown tadi saya katakan bahwa mengunci kegiatan masyarakat yang biasanya itu berkerumun kemudian banyak acara ini dihindari supaya masyarakat ini banyak di rumah dalam rangka untuk memutus rantai penyebaran virus corona dan yang melakukan lockdown ini ternyata saya lihat adalah sudah banyak negara-negara yang melakukan itu kita baca teman-teman negara-negara yang sudah melakukan lockdown atau karantina nasional pertama adalah Malaysia Malaysia kemarin sudah melakukan lockdown penguncian di negaranya jadi masyarakat dibatasi kegiatan di luar menghindari kerumunan ini saya lagi dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus corona kemudian yang kedua adalah Venezuela kemudian yang ketiga China China adalah merupakan awalnya terjadi virus corona di Wuhan China sekarang China melakukan lockdown kemudian Italia teman-teman nomor 4 Italia ternyata di Italia itu adalah negara yang terjadi virus corona yang cukup besar datanya yang saya baca teman-teman ada 27.980 yang terinfeksi virus corona 27.000 lebih terinfeksi kemudian yang meninggal adalah 2.158 jadi 2.000 lebih ini yang meninggal jadi yang terinfeksi 27.000 lebih kemudian yang meninggal adalah 2.000 lebih ini negara yang cukup besar mengalami pandemi setelah China makanya Italia melakukan lockdown atau karantina nasional kemudian yang berikutnya Denmark kemudian yang ke-6 Irlandia yang ke-7 El Salvador kemudian 8 Polandia kemudian yang 9 adalah Selandia Baru kemudian Spanyol Filipina Lebanon Perancis dan yang ke-14 adalah Republik Ceko jadi 14 negara ini melakukan lockdown dalam rangka memang untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus corona dan ini saya pikir juga benar karena dengan lockdown maka negara-negara itu akan menurunkan penyebaran virus corona nah bagaimana dengan di Indonesia saat ini di Indonesia belum melakukan lockdown atau karantina nasional dan memang pemerintah telah menghimbau telah membuat surat edaran terhadap lembaga-lembaga pendidikan untuk meliburkan siswanya dan ini sudah dilakukan dalam rangka apa tentu bagian dari pemutusan mata rantai penyebaran virus corona nah itu teman-teman beberapa negara yang sudah melakukan lockdown atau penguncian dan di Indonesia ternyata belum dilakukan itu hanya sifatnya imbawan yang menghimbau warganya untuk bekerja di rumah dan bagi seorang sekolah untuk diliburkan belajar di rumah ini sudah dilakukan dan sifatnya imbawan tetapi kita lihat apakah ini efektif atau tidak tergantung dari masyarakatnya kalau masyarakat mengikuti imbawan dari pemerintah bekerja di rumah kemudian anak sekolah itu diliburkan supaya belajar di rumah saya pikir ini juga bisa mengatasi sedikit atau banyak berpengaruh pada pemutusan mata rantai penyebaran virus corona lalu bagaimana teman-teman tip cara agar kita bisa terhindar dari virus corona tentu saja dengan hidup sehat teman-teman nah berikut teman-teman saya putar video bagaimana menghindari penyebaran virus corona selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati itulah teman-teman salah satu tip dari germas gerakan masyarakat hidup sehat cara hidup sehat kita agar kalau badan kita sehat kuat maka akan terhindar dari virus-virus yang akan masuk dalam tubuh kita ini adalah salah satu tip solusi agar kita bisa lebih sehat dalam menghadapi kondisi dan situasi cuaca saat ini termasuk situasi dan kondisi penyebaran virus corona itulah teman-teman yang bisa kita sampaikan hari ini dan teman-teman jangan lupa untuk tetap like, subscribe, share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati